Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Sahabat-sahabat kesekalian Di bulan Ramadan ini banyak sekali Opini dan persepsi yang dibangun Dengan masyarakat Yang memberikan gambaran bahwa Berkuasa Ada sumber dari segala penyakit Dan sumber dari segala kesengsaraan Salah satu contohnya adalah Masuk di bulan Ramadan ini Banyak sekali obat-obat yang ditawarkan Seperti obat emak, obat saryawan Obat pangas dalam dan lain sebagainya Yang memberikan gambaran bahwa Berkuasa itu adalah sumber dari segala penyakit Padahal berkuasa adalah obat Dengan berkuasa lambung kita akan bersih Dengan berkuasa usus kita akan bersih Dengan berkuasa paru-paru kita akan bersih Bahkan jangan berkuasa hati kita akan bersih Berkuasa adalah obat Baik secara lahiriah maupun batinia Contoh yang kedua adalah Banyak sekali suplemen yang ditawarkan Di terhadap masyarakat Yang memberikan Energi Atau memberikan Naga bagi kita yang berkuasa Padahal Kita tidak perlu sumber tersebut Ini salah satu penyakit dan berkuasa Adalah kita dapat merasakan Rasa lapar dan haus Agar kita dapat merasakan Saudara-saudara kita yang sweet untuk mendapatkan Makan dan minum Contoh yang ketiga adalah Banyak sekali ajakan-ajakan Atau membentuk formula dan obat Yang ditawarkan masyarakat Yang bisa menyegarkan mulut Selama berkuasa Padahal dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Mengatakan bahwa Bawa mulut orang berkuasa Di hadapan Allah Lebih wangi daripada minyak mis Maksudnya adalah Kita tidak perlu sumbernya tersebut Bawa mulut kita Lebih wangi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Sahabat-sahabat Sumpu sekalian Marilah Kita menjadi muslim yang cerdas Jangan terbuai oleh ajakan Dan buayan Dari orang lain Sekian dari saya Wa bilahi tafrih wa lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!